Butuh waktu hampir 3 jam lamanya menuju desa Sungai Tawar Kejamatan Mandahara dari bukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain ditempu dengan berjalan darat, untuk bisa sampai ke desa Sungai Tawar juga harus ditempu dengan perjalanan air menggunakan alat transportasi seperti speedboat atau kapal pompong. Begitulah perjalanan yang dilalui oleh petugas PLN Rayon Muara Sabak untuk menuju dan menggelar sosialisasi keselamatan ketenaga kelistrikan dan listrik perabayar di desa Sungai Tawar. Begitulah masyarakat dari desa setempat yang rela menunggu lama kedatangan petugas PLN ini sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi. Mereka terlihat begitu serius mengikuti dan menyimak seluruh penjelasan yang dipaparkan oleh manajer PLN Rayon Muara Sabak, Saddam Abdul Hakim. Yakni tentang keselamatan ketenaga kelistrikan serta migrasi listrik perabayar. Kalau pasca bayar, ada berapa biaya yang ini punya? Ini sudah kita simulasikan. Manajer PLN Rayon Muara Sabak, Saddam Abdul Hakim menjelaskan PLN memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan pasca bayar yang ingin berimigrasi menjadi pelanggan perabayar dengan menggratiskan seluruh biaya penyambungan maupun biaya penggantian KWH Meter. Menurutnya banyak keunggulan yang diperoleh dalam menggunakan listrik sistem voucher ini. Selain lebih praktis, listrik voucher tentunya akan menghilangkan kerepotan membayar rekening listrik setiap bulan. Menjadikan kesalahan pembacaan angka meter, tidak perlu khawatir diputus jika menunggak karena memang tidak ada rekening listrik yang dicetak, tidak dikenakan biaya beban dan berbagai keunggulan lainnya. Tujuan yang kami datang di sini untuk mensosialisasikan mengenai keselamatan ketenagaan listrik dan juga migrasi perabayar. Jadi kami menjelaskan apa saja keunggulan perabayar dan juga kita mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan ketenagaan listrik. Memang yang beredar di masyarakat adalah mitos di mana risiko pasca bayar itu lebih murah dibanding perabayar. Untuk itu kita lakukan simulasi seperti tadi, supaya masyarakat semua tahu sebenarnya pasca bayar dan perabayar sama saja, bahkan keuntungan dari perabayar adalah di mana tidak adanya biaya minimum, biaya beban minimum. Di mana kalau pada pasca bayar, biaya beban minimum saat tidak digunakan, di sini tersebut tetap ada biayanya. Sedangkan perabayar, walaupun tidak digunakan, maka tidak ada biaya. Sementara itu Kepala Desa Sungai Tawar Besar Tawar makanya sangat berterima kasih dengan sosialisasi yang dilakukan oleh PLN Rayon Moro Sabak ini. Mereka pun tertarik untuk mengganti listrik pasca bayar menjadi listrik perabayar. Menurut mereka, listrik sistem voucher memang sangat praktis, karena masyarakat dapat menikmati listrik tanpa kerepotan harus antri membayar rekening listrik, dan pulsa listrik juga bisa didapatkan dengan mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelitian masyarakat, kepada penyelitian masyarakat kami tentang listrik dan listrik di Prawayar. membesar di mata masyarakat sangat membuat pengetahuan yang sejujurnya masih sekarang sudah paham antara pas kebayar dan juga perabayaan dalam sosialisasi ini PLN juga memberikan sejumlah door price berupa voucher listrik kepada warga yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh PLN dengan baik dan benar Eko Wijaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!